Kita ke informasi pertama, Pemirsa Kapolri Jenderal Tito Karnavian melaporkan perkembangan kasus Novel Baswedan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain itu, Kapolri juga merilis sketsa wajah dan ciri-ciri pria yang diduga pelaku penyeraman air keras terhadap Novel. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan sketsa wajah penyerangan Novel Baswedan. Pelaku memiliki tinggi badan 167 sampai 170 cm, berkulit agak hitam, berambut keriting, dan berbadan ramping. Tito menjelaskan sketsa wajah pelaku dibuat dengan teknologi terkini berdasarkan keterangan saksi kuji yang melihat pria itu berdiri di dekat masjid 5 menit sebelum menyerang Novel dengan air keras. Terakhir kita dapatkan yang ini, ini mungkin belum di-publish ya, karena ini baru kira-kira dua hari yang lalu ini. Jadi kalau ada yang ada di media majalah lain, saya tidak jelas dapat dari mana. Yang ini adalah dari saksi yang sangat penting, karena lima menit sebelum kejadian. Ini ada di dekat masjid, dia mencurigakan. Yang kita duga dia adalah pengendara sepeda motor. Ciri-cirinya tingginya hampir 1,70 ya, 167 sampai 1,70. Agak hitam, rambut keriting, kemudian badan cukup ramping. Nah kalau kita lihat, sudah ya, ini agak berbeda dengan 4 orang yang sudah diperiksa sebelumnya. Ada 3 orang yang diperiksa sebelumnya, yang tadinya 2 bulan sebelum peristiwa, ada di sekitar rumah Saudara Novel ada 2 orang, yaitu H dan M. Tapi ciri-cirinya sangat jauh berbeda dengan yang diperistiwa. Karena ini tinggi barannya tidak ada yang di atas 160 cm. Bahkan yang terakhir, yang kita amankan namanya Lesta Luhu, berdasarkan keterangan Saudara Novel. Rupanya Saudara Novel mendapatkan ini dari seorang anggota Polri juga, tapi anggota Polri mendapatkannya dari Facebook. Nah ini, Saudara Lesta Luhu ini sudah kita sangat jauh berbeda, karena dia tingginya hanya 1,57 mungkin ya, 157 cm. Sementara ini pelaku penyerang ini juga tingginya sekitar 167 sampai 170. Terima kasih telah menonton!